Intro Program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi harapan baru untuk kesejahteraan yang lebih baik bagi para guru honorer di Semelu yang belasan tahun dalam penantian Pantas jika secara spontan para guru itu berucap terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah membuka bentang masa depan mereka Hal tersebut mengemuka pada acara penyerahan 109 SK guru P3K SMA, SMK, dan SLB oleh Sekda Aceh Takwalla di kantor cabang dinas pendidikan Aceh wilayah Simelu pada Sabtu 21 Mei 2022 Para honorer yang lulus sebagai guru P3K di Kabupaten Simelu lebih jauh mengungkapkan kebahagiaan mereka ketika menerima langsung SK dari pimpinan pemerintah Aceh yang datang langsung ke Sinabang Simaklah penuturan salah satu penerima SK P3K guru di Kabupaten Simelu, Raden Ahmad Pria itu dengan nada haru menyatakan kelegaannya karena kini telah diangkat menjadi pegawai P3K setelah mengabdi sebagai guru honorer di SMA Negeri 1 Salang selama 18 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama Raden Ahmad tempat tugas SMA Negeri 1 Salang Alhamdulillah saya sudah bekerja selama 18 tahun yang selama ini saya bekerja sebagai tenaga honorer Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Pak Senda bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini sudah bersedia datang ke tempat yaitu di Kabupaten Simelu untuk menyerahkan SK kami sebagai ASN P3K di Kabupaten Simelu mempunyai latar belakang sebagai lulusan guru menuntut Raden untuk mengabdikan dan mendedikasikan diri hingga belasan tahun untuk mencerdaskan anak bangsa meskipun sebagai honorer ia mengaku ikhlas dan senang saat anak didiknya sukses sementara itu Sekda Aceh Takwallah mengharapkan para guru honorer yang sudah diangkat menjadi pegawai P3K dapat bekerja lebih baik lagi Status yang lebih baik juga harus diimbangi dengan kinerja yang lebih baik Bapak Ibu adalah penghuni surga sebab salah satu amalan yang terus mengalir pahalanya adalah ilmu bermanfaat selain sedekah jariah dan anak yang saleh kata Takwallah dalam kesempatan itu Takwallah berpesan tiga hal bagi guru SLB ia berpesan agar bekerja keras supaya bisa membentuk anak-anak disabilitas menjadi anak yang mandiri kepada guru SMK ia meminta agar bisa membentuk lulusan yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan dapat diterima di berbagai tempat kerja sementara bagi guru SMA Sekda berpesan supaya mereka mampu mencetak banyak lulusan yang diterima di perguruan tinggi ikut hadir dalam acara penyerahan SKP 3K Guru tersebut Bupati Simelu Herli Hasim Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Kahar Kepala Dinas PUPR Mawardi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh A Hanan dan Kepala Dinas Pengairan Aceh Tulang! Berjaga! Tulang! Berjaga! Tulang! Berjaga! Tulang! Berjaga!